Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan berkara perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang diajukan oleh pasang calon nomor urut 1, Mulyadi Ali Mukni. Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi 8 hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pelin UMK pada selasa 16 Februari 2021. Pada pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa permohonan pemohon memiliki perbedaan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1,5%. Namun setelah dalam persidangan, ditemukan bahwa selisih suara pemohon dengan pihak terkait sebesar 112.376 suara atau 5,1%. Oleh karena permohonan pemohon melewati batas selisih suara yang ada dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan pemohon tidak berlasan menurut hukum. Sebelumnya, pasangan nomor urut 1, Mulyadi Ali Mukni menyampaikan bahwa penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu jujur dan adil khususnya dalam proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan. Dalam penyampaian pokok permohonannya, pemohon menyebutkan bahwa penyelenggaran pilgub khususnya penegakan hukum tidak menunjukkan prinsip persamaan dan terdapat upaya nyata yang dilakukan baik oleh kandidat lain maupun oleh penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini, sentra penegak hukum terpadu terdiri dari unsur bawah seluruh kejaksaan dan kepolisian tingkat pusat yang telah memaksakan penetapan tersangka terhadap pemohon. Panjirawan Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.